Intro Makamah Konstitusi menyatakan tidak dapat diterima terhadap perkara yang dimohonkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kutai Timur, Mahyu Nadi dan Lulu Kinsu. Sidang pengucapan putusan terhadap permohonan nomor 91 tahun 2021 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwarusman digelar di ruang sidang Breno MK pada selasa 16 Februari 2021. Dalam pertimbangan hukum mahkamah, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan pemohon adalah pasangan calon yang apabila berpedoman pada ketentuan pasal 158, maka jumlah perbedaan perselisian perolehan suara dengan pihak yang memperoleh suara terbanyak mencapai 16.747 suara atau setara dengan 11,01 persen, sehingga melebihi presentase yang dipersyaratkan pasal 158. Dalam sidang pendahuluan, pemohon mengatakan terdapat sejumlah kecurangan mengwarnai praktik demokrasi di Kutai Timur. Di antaranya ditemukannya fakta penggunaan KTP elektronik ganda menjelang hari pemungutan suara dan penghitungan suara. Pada periode tersebut terjadi pencetakan KTP elektronik dan penggandaan KTP elektronik secara terstruktur, sistematis, dan masif sebanyak 20.262 di Kabupaten Kutai Timur. Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan.